Kita lihat saja luar biasa penampilan Valentin Dorosi Valentin Dorosi Unbelievable Melewati Mo Marques Valentin Dorosi di sirkuit Le Mans Perancis Teman-teman Yang mana sih isunya di sirkuit ini juga sudah Ditunda teman-teman Karena pandemi wabah virus corona Jadi semoga saja untuk MotoGP Cepat berlangsung dan virus corona cepat-cepat musnah Selamat tinggal virus corona dan selamat datang bulan suci Ramadan Semoga saja teman-teman Jadi sirkuit Le Mans Perancis ya teman-teman Jadi seperti biasa di level ekstrim Ekstrim 10 aja ya Oke ini clear Kita gak mendung, kita gak unjan Kita normal-normal saja untuk cuacanya teman-teman Jadi langsung saja here we go Oke The weather is great Cuacanya bagus katanya Wehey Le Mans Perancis Oke teman-teman kita coba 3 lap saja Kita coba 3 lap saja Seperti biasa Aduh Lupa gue setting ban Oke di grid pertama ada Mark Marquez Kedua ada Alec Green Dan ketiga ada Dovizioso Yang mana itu rider-rider hebat Teman-teman ya Rider hebat Kita seperti biasa mencoba performa dari Valentino Rossi Di start paling terakhir Di start 22 teman-teman Di start 22 Atau di grid ke 22 Kita tidak mengikuti kualifikasi Langsung saja kita bermain teman-teman Valentino Rossi monster energy Yamaha teman-teman Seperti kata Kapi Rossi juga Katanya sih Kita harus mencari cara Atau gimana saja Supaya Valentino Rossi harus bermain lagi Karir Valentino Rossi harus melanjutkan lagi Di MotoGP ini teman-teman Jadi memang debat sini si Vali Gak ada obat si Vali Oke Oke Marquez di posisi pertama ya Kita akan coba mengejar Marquez Itu pun kalau bisa Karena ini level ekstrim Tapi kayaknya harus bisa ya Karena disini banyak tikungan Dan itu sangat menguntungkan Bagi Yamaha M1 Valentino Rossi ya Sudah dilepas Valentino Rossi Oke The best Jarko langsung saja ke depan ya Luar biasa penampilan dari Valentino Rossi Masih di posisi paling terakhir ya Masih di posisi paling terakhir Luar biasa Overthinking saja Mencari kesempatan yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Banyak sekali rider yang dia lewati Luar biasa penampilan dari Valentino Rossi Valentino Rossi masih di posisi Sudah di posisi berapa ini Kita coba fokus dulu teman-teman Kita coba fokus dulu Posisi 11 luar biasa penampilan Valentino Rossi Sudah di posisi ketujuh Unbelievable Valentino Rossi sangat-sangat impressive Sangat-sangat epic performa dari Valentino Rossi Luar biasa ya Wih terjadi kesalahan Vali Terjadi kesalahan Masih di posisi ketujuh Kita overtaking saja Alex Espargaru Dari tim Aprilia Grace ini Kita lihat saja Oh iya ngomong-ngomong Untuk tim Aprilia Sangat mengharapkan Valentino Rossi ya Untuk bergabung di Aprilia Grace ini Karena memasuki Masuk MotoGP di Aprilia Dan keluar pensiun juga di Aprilia Momarkas di posisi keempat Kita akan coba Mengejar Mark Marquez Luar biasa Pernah-pernah Valentino Rossi Sudah hampir Overtaking Mark Marquez Di posisi keempat Sangat luar biasa Untuk sirkuit Lehman ini Sangat cocok untuk Yamaha M1 Monster Energy Untuk Valentino Rossi Overtaking saja Vali Overtaking saja Mark Marquez Sedikit lagi Wow Hampir Hampir Valentino Rossi Masih kalah cepat dengan Honda ya Repsol Honda Luar biasa Kita sudah di posisi kelima Oke Untuk di Start lurus Oke Fine aja Kalau kita kalah ya Di start lurus Terjadi Kesalahan Vali Lap yang kedua Lap yang kedua Oke Jangan main-main lagi Vali Kita digalap saja Ini Vali Jangan pernah Main-main lagi Oke Kita coba Untuk mengejar Mark Marquez Di depan Mark Marquez Luar biasa Penampilan Untuk Valentino Rossi Sudah di posisi kelima Kita lihat Mampukah Valentino Rossi Naik podium Untuk hari ini Di sirkuit Lehman Perancis Bang Lehman Iya memang Sangat cocok Sekali Untuk sirkuit Ini Untuk Yamaha M1 Karena Tikungannya Banyak Dan cocok Itu aja Untuk monster Energy Yamaha M1 Ayo Vali Jangan kasih Kenor Vali Kita coba Overtaking Mark Marquez Di sini Kita lihat Kembali lagi Valentino Rossi Sedikit lagi Akan melewati Mark Marquez Di posisi keempat Masih belum Sedikit lagi Overtaking Mark Marquez Sedikit lagi Valentino Rossi Kita lihat Luar biasa Penampilan Valentino Rossi Valentino Rossi Unbelievable Melewati Mark Marquez Di posisi Di posisi keempat Kita sudah di posisi kelima Unbelievable Valentino Rossi Valentino Rossi Is back Valentino Rossi Is back Luar biasa Melewati Mark Marquez Unbelievable Mark Marquez Dilewati oleh Valentino Rossi Kita lihat Saja Di lap yang terakhir Naka kami Di sana Tim Honda Tim Honda juga ya Dunlop Oke Lemon Francis Memang sangat cocok Sekali untuk Yamaha M1 Di posisi kedua Ada Maverick Vinales Kita coba Overtaking Nakagami Nakagami Ngomong-ngomong Untuk Nakagami Juga sangat Impresif sekali Kalau di posisi ketiga Itu tidak bisa Dibiarkan Tidak bisa Dibiarkan Oke Oke kita coba Yamaha M1 Terbaru Oke ya Overtaking Nakaki Nakagami Unbelievable Valentino Rossi Dengan Yamaha M1 Terbaru Melewati Nakagami Valentino Rossi Is back Valentino Rossi Is back Kita lihat Sudah di posisi ketiga Valentino Rossi Lap yang terakhir Teman-teman ya Lap yang terakhir Kita coba Selalu Tiga lap Karena mencoba Performa Kalau memang Kurang performa Ya Memang segitu Jadi kita gak Main-main disini ya Kalau posisi Ketujuh Kelapan ya Kelapan Valentino Rossi Kita gak mencari Memang ini Kita berusaha Untuk menjadi Yang terdepan Luar biasa Valentino Rossi Posisi ketiga Dan melewati Mak Marquez Di posisi kelima ya Mak Marquez Di posisi kelima Tadi di posisi keempat Karena kita melewati Mak Marquez Di posisi keempat Dan kita melewati Nakaki Nakagami Untuk Nakaki Nakagami juga Sangat meningkat Untuk Tim LCR Honda ya Mak Marquez Yang sekali Di posisi kelima Posisi pertama Andre Andrea Dovizioso Juara pertama Andrea Dovizioso Juara kedua Maverick Vinales Dan juara ketiga Valentino Rossi This is unbelievable Valentino Rossi Very very impressive Teman-teman Sahabat Kepo Ini sangat luar biasa Sekali ya Penampilan dari Valentino Rossi Distrikut Le Mans Perancis Teman-teman Dan semoga saja MotoGP 2020 Cepat-cepat Diselenggarakan Teman-teman Dan semoga Virus Corona Cepat-cepat musnah Teman-teman Selalu di rumah Dan stay At home Teman-teman ya Selalu di rumah saja Teman-teman Jadi terima kasih teman-teman Jangan lupa tombol loncengnya Dan tombol Subscribe-nya teman-teman ya Tombol subscribe Dan tombol loncengnya teman-teman Yang penting tombol loncengnya teman-teman Karena tombol lonceng membuat Mimin Untuk berkembang dan bahagia teman-teman Jadi terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye He was hoping for a win today Third place is still a good result When you're up against riders Of this caliber The Grand Davizioso Takes top step on the podium Wow What a race he gave us today Well done Andrea I'll see you next time I'll see you next time Terima kasih.